Ragam songket Indonesia semakin kaya, baik dari segi tenunan, warna, bahkan motifnya yang semakin rumit, namun tetap indah. Salah satunya adalah kain songket Palembang. Selain memiliki kain tenun songket Palembang, ada juga blongket atau blongsong lima songket, yang proses pengerjaannya lebih sederhana dan lebih sebentar dari songket. Kain khas Palembang ini merupakan hasil inovasi dari pengrajin dan beda blongket dengan kain songket, yaitu pada teknik tenunnya, di mana untuk kain songket ditenun dengan dicukit dan ditenunnya dengan duduk, sedangkan blongket ditenun dengan ATBM. Salah satu pengrajin blongket di daerah 13 Ulu Palembang, atau mengatakan, untuk menghadapi MEA dirinya menyiapkan inovasi baru seperti blongket. Blongket yang ditawarkan saat ini sudah menggunakan peletikan benang emas. Dengan adanya MEA, diharapkan memudahkan pangrajin untuk memasakkan produknya ke luar negeri. Kalau sekarang ini kami menyiapkan inovasi-inovasi baru, contohnya misalnya cak blongket, kemarin kan kalau blongket tanpa benang emas, sekarang sudah ditambahi peletikan cak benang emas, supaya produknya lebih kombinasi lagi. Harga blongket yang ditawarkan mulai dari harga Rp750.000 per setel, yang terdiri dari kain dan selendang hingga jutaan rupiah. Sementara untuk pengrajinya sendiri bisa menghabiskan waktu hingga satu bulan. Megadwi Handayani, Varel Dwi Satria, Sriwijaya TV